BUSANA TERBAIK Dalam hal ini adalah 5 pemenang BUSANA TERBAIK Yang pertama Bapak Raja Amarasi Dengan pakaian adat NTT Yang kedua Ibu Greti dengan pakaian adat Bengkulu Juara tiga Bapak Kohar Adat Banyuwangi Nomor 4 Ini agak harus pelantang nomornya Mas Kaesang Juara empat Mas Kaesang Dan juara lima Aduh ini juga harus Berbibawa kalau nyebutnya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Hadiahnya nanti akan mendapatkan sepeda ya Bapak Ibu Tapi mungkin karena suasananya Sangat-sangat meriah Jadi ada sesi tersendiri nanti Yang mungkin diatur oleh Panitia Mungkin sepedanya bisa digunakan Untuk pulang nanti ya Baik Bapak Ibu sekalian Jangan lupa Nanti sore Anda juga bisa menyaksikan Rangkaian upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih Semoga acara pada hari ini Menjadi inspirasi Untuk kita semua Akhirnya saya Valerina Daniel Dan saya Ade Mulya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Selanjutnya kami menyerahkan acara ini Kembali kepada Serda Aisyah Serda Cesar Sertu Eka Sertu Eka Bribda di Ajeng Sebelum kami serahkan acara ini Kepada rekan-rekan MC Untuk acara inti Kami mengundang kepada semua tamu hadirin undangan Untuk kembali ke tempat duduk semula Karena acara belum resmi berakhir Dimana akan ada pembagian hadiah sepeda Kepada lima juara Atau lima pemenang busana terbaik Sehingga kami memohon Untuk para tamu undangan yang hadir Untuk kembali ke tempat duduk Dengan tertib Untuk memberikan space atau ruang Untuk pembagian hadiah berupa sepeda Kepada para pemenang busana terbaik Pada kesempatan kali ini Ya betul sekali Kita sudah bisa lihat Bapak-Ibu sekalian Para pemenang busana terbaik Sudah ada di depan mimbar kehormatan Dan siap menerima hadiah sepeda Kita sudah lihat Yang sudah hadir di tengah kita Ada Bapak Raja Amarasi Dengan pakaian adat NTT Lalu juga ada Ibu Greti Pakaian adat Bengkulu Bapak Kohar Dengan adat Banyuwangi Lalu ada Mas Kaisang Dan juga Ibu Sri Mulyani Akan mendapatkan hadiah sepeda Sebagai pemenang busana terbaik Untuk hari ini Ternyata kita gak dapat Valerina Tidak apa-apa Tapi kita semua sudah optimal Untuk mempersembahkan Untuk mengingatkan kembali Bahwa Indonesia kaya akan budaya Mungkin kita akan berusaha Untuk tahun berikutnya adek Baik Kembali lagi kepada Ibu Sri Mulyani Berkenan untuk Kedepan mimbar kehormatan Untuk menerima penghargaan Penghargaan khusus Berupa sepeda Sebagai pemenang busana terbaik Pada kesempatan peringatan Hari ulang tahun keperdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 Aduh kalau kita lihat Memang kostumnya luar biasa ya Di luar dugaan Dan memang jarang sekali kita melihat Jadi ketika kita melihat Mereka menggunakannya Sungguh luar biasa Sungguh berkesan Dan ini berbeda dari yang lainnya Macam-macam rupanya Dan mungkin juga dengan Aksesorisnya juga berbeda ya Ada hiasan kepelanya Kemudian juga ada hiasan pakaiannya Ini mungkin bisa menjadi inspirasi Buat para undangan Yang akan ada di tahun depan Ya untuk selalu mengenakan Busana terbaiknya Karena bukan tidak mungkin Akan menjadi pemenang busana terbaik Ya kami mengundang kembali Oh iya sudah bergabung Ibu Sri Mulyani Untuk menerima penghargaan Yang sangat spesial Di tahun ini Yakni sebuah sepeda Sebagai pemenang Busana terbaik Kepada para pemenang busana terbaik Kami persilahkan Untuk sesi foto bersama Dan penyerahan sepeda Akan dilakukan Kepada seluruh pemenang Dan ini merupakan hadiah Khusus Dari Presiden Republik Indonesia Kepada para pemenang Busana terbaik tahun ini Ya silahkan berfoto bersama Dengan hadiah spesialnya hari ini Mungkin habis ini Tadi seperti kami sampaikan Boleh dicoba Boleh dicoba Sampai rumah masing-masing Betul sekali Sampai menunggu nanti Upacara penutupan bendera Penurunan bendera Maksud kami Ya saat ini Kita saksikan Baik sudah diterima Hadiahnya masing-masing ya Deya Ya Dan saat ini tentunya Setelah ini kami mempersilahkan Kepada para pemenang busana terbaik Untuk kembali Ke tempat duduknya Terima kasih Selamat kembali Kami ucapkan kepada Lima pemenang busana terbaik Tahun ini Bapak Raja Amarasi Pakaian adat NTT Ibu Greti Pakaian adat Bengkulu Bapak Kohar Adat Banyuwangi Ada Mas Kaisang Dan juga Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia Ya kita tepuk tangan dulu Untuk para pemenang busana terbaik Tahun ini Ya jangan lupa Hadiahnya di bawah ya Bapak Ibu ya Mungkin bisa dipakai Sekalian jalan-jalan Sambil menunggu nanti Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih Sore hari nanti Ya betul sekali Karena memang nanti sore Akan ada upacara penurunan bendera Merah Putih Sehingga Bapak Ibu sekalian Juga diharapkan dapat terus mengikutinya Jika tidak bisa secara langsung Maka dapat melalui saluran televisi Ya kembali kami menyerahkan Acara ini kepada rekan Serda Aisyah Serda Sesar Sertu Eka Dan Beribda Di Ajeng Terima kasih Terima kasih Terima kasih